Pemirsa Paskalibur Lebaran, tingkat keterisian rumah sakit Jawa Barat naik hingga 30% per hari akibat peningkatan kasus COVID-19. Mengatasinya Ketua Harian Satgas COVID-19 Jabar, Daud Ahmad menyatakan pihaknya berupaya lebih meningkatkan edukasi kepada masyarakat jika saat ini Jabar sudah siaga 1 COVID-19. Selain itu beberapa rumah sakit pun menyatakan siap menambah tempat tidur untuk pasien COVID-19. Daud Ahmad, beliau adalah Ketua Harian Satgas COVID-19 Jabar. Pasca Libur Lebaran, jumlah kasus COVID-19 di Jawa Barat terus meningkat. Hal tersebut terlihat dari tingkat keterisian rumah sakit di Jawa Barat yang naik 2 hingga 3% per hari. Mengantisipasi terus meningkatnya jumlah orang yang tertular COVID-19, Ketua Harian Satgas COVID-19 Jabar, Daud Ahmad menyatakan pihaknya berupaya meningkatkan edukasi ke masyarakat dan menyosialisasikan siaga 1 COVID-19 ke masyarakat. Selain itu beberapa rumah sakit salah satunya RSUD Al Ihsan pun siap menambah tempat tidur khusus COVID-19. Tak hanya itu rumah sakit darurat yang sempat tak beroperasi pada Februari lalu pun kembali diaktifkan. Jadi antisipasi kita ya untuk melihat peningkatan sekarang, yang pertama tentunya bahwa kita lebih meningkatkan edukasi kepada masyarakat, mensosialisasikan tentunya dibantu juga oleh teman-teman media, bahwa keadaan kita seperti yang pegubernur katakan, kita siaga 1. Dan ini terbukti, tadi disampaikan bahwa tingkat keterisian rumah sakit hampir rata-rata 2-3 persen per hari peningkatannya. Nah, untuk menantisipasi peningkatan itu, dinas kesehatan bersama rumah sakit lain, tadi ada beberapa rumah sakit, ya Al Ihsan contohnya siap untuk bisa menambah bed khusus untuk isolasi. Daud Ahmad menyatakan tingginya peningkatan kasus COVID-19 pun membuat setidaknya 50 persen dari 12 ribuan tempat isolasi di Jawa Barat sudah terisi. Karenanya masyarakat diimbau untuk terus menaati protokol kesehatan dengan menerapkan 5M yaitu mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Budi Hartati, Bandung TV